Residivis kasus pencurian di Makassar, Sulawesi Selatan kembali ditangkap polisi saat mencuri barang berharga yang tertinggal di jok motor. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di tengah kebun. Aparat Resmopol Sekpanakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek tempat persembunyian pelaku pencurian yang kerap mengincar ponsel dan barang berharga yang tertinggal di jok motor. Pelaku yang bersembunyi di rumah yang terletak di tengah kebun hanya bisa pasrah saat polisi datang dan menangkapnya di depan istri. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dan jambret yang sudah sering keluar masuk penjara. Pelaku bersembunyi di salah satu rumah kumuh yang tersembunyi di hutan-hutan. Selanjutnya kami mendapatkan satu buah HP yang dimana pelaku mengakui telah melakukan pencurian dengan modus berpura-pura belanja di salah satu minimarket dan mengambil HP milik korban. Pelaku bersama barang bukti yang ditemukan kemudian di Kelandang ke Polsek Panakukang untuk diproses hukum. Pelaku terancam akan dikembali masuk bui selama tujuh tahun. Dari Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Rubone, I News Namporkan.